Meskipun cara ini memiliki kekurangan, namun kecil kemungkinannya untuk ditemukan. Kelima dewa sangat ingin turun ke tanah untuk memeriksa situasi. Mereka tampak sangat cemas. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa ada pedang sihir hitam di susunan pedang api. Sebaliknya, Ji Tian Xing tetap di tempatnya, melewati lima dewa, dan risiko terpapar lebih besar. Oleh karena itu, Ji Tian Xing hanya bisa berjudi. Ceritanya panjang. Faktanya, inilah yang terjadi dalam sekejap mata. Setelah dua nafas, kelima dewa memasuki susunan api pedang dan mulai bergerak ke jalur yang benar. Mereka sepertinya sering keluar masuk, mereka sangat familiar dengan jalur perjalanannya dan melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Tentu saja, kelima dewa berdatangan, dan tidak ada yang berjalan berdampingan. Sua, sua, sua. Lima dewa terus berkedip, dan lima dewa mendekat dengan cepat. Hanya dalam enam tarikan nafas, mereka melakukan perjalanan sejauh 2000 mil dan sampai ke pedang penguburan. Pada saat ini, hati Ji Tian Xing juga menyebutkan tenggorokan. Saat itu kebenaran ada di sini. Apakah kita bisa bersembunyi dari lima dewa, keberhasilan atau kegagalan ada dalam satu gerakan. Sua, raja dewa pertama datang untuk mengubur pedang. Tria ini adalah dewa parubaya dengan kuil putih. Dia mengenakan baju besi awan hitam bintang, wajahnya tegas dan dingin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi udara dingin dan mematikan. Selain itu, pria ini juga yang paling kuat dari lima dewa, mencapai delapan tingkat kerajaan ilahi. Ekspresinya suram, matanya menunjukkan kecemasan dan kemarahan, dan dia memikirkan sesuatu dalam pikirannya. Dia bahkan tidak tertarik untuk melihat pedang pemakaman di sampingnya, jadi dia lewat. Kemudian, raja kedua para dewa juga datang untuk menguburkan pedang. Ini adalah pria dengan penampilan dan kekuatan sedang. Dia hanya memiliki lima kekuatan Shen Wang Jing. Dia mengikuti pemimpinnya tanpa ekspresi apapun, dengan sikap tidak mengkhawatirkan apapun kecuali setia pada perintah. Tidak ada keraguan bahwa dia tidak memperhatikan pedang penguburan dan melewatinya. Selanjutnya, raja para dewa ketiga dan keempat lewat secara bergantian. Mereka juga dewa tingkat menengah biasa. Mereka bergegas ke tanah untuk memeriksa situasi melalui pedang dan susunan api. Adapun pedang penguburan, mereka mengabaikannya sama seperti dua orang di depan mereka. Saat ini, hati Jitiansing yang menggantung telah jatuh kembali ke perutnya. Namun dia tidak menyangka bahwa raja dewa kelima berhenti ketika dia melewati pedang penguburan. Ini adalah raja dewa yang kurus, bahkan bermulut sedikit tajam. Matanya cerah dan dia melihat sekeliling, yang penuh kelicikan. Setelah berhenti, dia menoleh dan melihat pedang pemakaman di dekatnya dan mengerutkan kening dengan curiga. Dia merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak bisa mengingat apa yang salah. Dia mengerutkan kening dan berpikir. Keempat dewa di depan mereka telah terbang sejauh seratus mil. Menemukan bahwa raja dewa kelima tidak mengikuti, salah satu dari mereka dengan cepat berseru, Monyet kurus, apa yang kamu lakukan di sana? Apakah kamu tidak mengikuti? Raja dewa, yang dijuluki Monyet kurus, menunjuk ke pedang penguburan dan berkata kepada pria itu, Sepertinya saya ingat bahwa posisi ini kosong. Tidak berubah selama beberapa dekade. Bagaimana bisa pedang hitam tiba-tiba muncul? Raja dewa mencibir, diam. Bukankah ada keadaan darurat di pintu masuk yang mengganggu latihanmu? Bahkan jika kamu enggan, kamu harus melakukan apa yang kamu inginkan. Jangan membuat alasan, dan cepatlah melaksanakannya. Tugas, tidakkah kamu melihat bahwa dewa perang sedang dalam suasana hati yang buruk? Dengan itu, Raja dewa juga menunjuk ke Raja dewa yang lebih tinggi. Jelas sekali, orang pertama yang memakai baju besi bintang dan awan adalah dewa perang. Monyet kurus itu meringkuk mulutnya dan berkata, Aku selalu sendirian dan mematuhi perintahku. Bagaimana mungkin aku tidak melakukan tugas itu? Maksudku. Sungguh, apakah kamu tidak ingat apa yang terjadi di sepanjang jalan ini? Raja berbalik matanya dan berkata tanpa daya, Kamu tidak perlu khawatir tentang kultivasi. Apakah kamu masih ingat hal-hal yang tidak berguna ini? Lagipula, susunan ilahi ini diatur oleh Marsikal Agung. Mungkin dia meluangkan waktu untuk menyempurnakannya atau mengubah posisi dari pedang. Baiklah, aku tidak menunggumu. Kamu bisa mempelajarinya perlahan. Ketika Tuhan marah dan ingin menyembuhkanmu, menangislah. Selesai mengatakan itu, Raja dewa itu buru-buru mengikuti pasukan, tidak lagi memperhatikan monyet kurus. Melihat pedang penguburan, monyet kurus itu menggaruk kepalanya dan berbisik dengan suara rendah, Apakah aku curiga? Dengan itu, dia segera mengikuti yang lain dan pergi dengan cepat. Setelah lima dewa meninggalkan susunan pedang dan api dan terbang ribuan mil, Jitian Sing benar-benar lega. Baru saja, ketika monyet kurus sedang menatap pedang pemakaman dan mengajukan pertanyaan kepada teman-temannya, Jitian Sing cukup gugup dan khawatir. Untungnya, si monyet kurus tidak yakin. Raja-raja lain tidak memperhatikan hal-hal sepele seperti itu. Ini biarkan Jitian Sing menyelesaikan masalah dan berhasil menghindari bencana. Sua. Dia meninggalkan dunia pedang, menyingkirkan pedang penguburannya dan terus terbang secara diam-diam. Dengan pengalamannya, ia menjadi lebih berhati-hati. Terlebih lagi, kecepatannya dalam mengayunkan pedang dan susunan api relatif lambat. Pada saat yang sama, dia harus menghitung jalan yang benar dan mempertimbangkan bagaimana langkah selanjutnya. Sekarang tidak digunakan, lima dewa telah menunjukkan jalan yang benar satu kali, dan dia hanya mengikutinya. Setelah beberapa nafas, dia keluar dari susunan pedang api. Terus turun. Kedalamannya ribuan mil. Tidak ada kendala. Akhirnya, Jitian Sing mencapai dasar jurang ketika dia menyelam 30 ribuli. Di depan Anda ada lautan magma yang tak berujung, dan Anda bisa melihat magma yang mengalir lambat. Di dalam magma merah yang tak berujung, sesekali terlihat beberapa titik hitam, yaitu pulau-pulau karang. Pulau-pulau karang ini seringkali terbuat dari bahan khusus dan tahan terhadap suhu tinggi dan erosi magma. Jitian Sing berdiri di atas bukit karang, memandangi lautan magma di depannya, dan bergumam di dalam hatinya, seribu tahun telah berlalu, tetapi di sini tidak ada perubahan. Tentu saja, dia ingat bahwa lautan magma ini luasnya ratusan ribu mil dan mengandung sumber daya logam dan urat biji yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah laut magma terdapat pulau karang dengan radius ribuan mil. Pintu masuk jalur dua dunia berada di pulau karang. Anda tidak perlu menebak bahwa pasti ada pasukan besar yang ditempatkan di pulau karang itu, serta pengawal yang kuat. Lima dewa baru saja turun ke tanah untuk menyelidiki situasi. Sekarang seharusnya jumlah garnison di pulau itu jauh lebih sedikit. Saya harus bergegas dan masuk ke dua alam sebelum mereka kembali. Berpikir demikian dalam hatinya, Jitian Sing tetap sembunyi-sembunyi, terbang diam-diam ke langit, dan berjalan lurus ke depan. Awalnya, ada sejumlah kecil binatang buas yang kuat dan sejumlah besar monster api di laut magma. Ketika Jitian Sing datang ke sini, dia membunuh dua hewan dan memurnikan ratusan roh api. Tapi sekarang, laut magma sangat tenang. Tidak ada makhluk suci dan roh api, dan nafas mereka tidak dapat dideteksi. Namun, di kedalaman laut magma, ada banyak ahli di alam Shenjun, yang adalah penambangan dan penambangan urat nadi. Jitian Sing berpikir bahwa itu pasti setelah Dewa Yu Ming mengambil alih tempat ini, untuk mengambil sumber daya di laut magma, dia mengirim yang kuat untuk melenyapkan para dewa, binatang buas, dan monster. 3562. Tidak ada yang salah dengan praktik Kaisar Dewa Yu Ming. Seluruh pulau Samsara telah menjadi wilayah kekuasaannya. Adalah normal baginya untuk mengambil sumber daya budidaya di dalam wilayah tersebut. Namun, ada terlalu banyak orang di bawah komando Dewa Dunia Bawah yang menggali dan mengolah sumber daya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ada semacam penambangan gila yang ingin mengumpulkan banyak sumber daya. Hal ini membuat Jitian Sing sedikit waspada, dan diam-diam menebak, apa yang ingin dilakukan Kaisar Dewa dan Kaisar Dewa Shuro. Apakah setelah melampaui alam Tuhan, sumber daya yang dibutuhkan untuk budidaya sehari-hari begitu menakjubkan. Atau apakah Kaisar Dewa Yu Ming dan Kaisar Dewa Shuro sedang melakukan tugas tersembunyi dan membutuhkan banyak sumber daya budidaya. Berdasarkan intuisi Jitian Sing, dia lebih cenderung pada yang terakhir. Tanpa disadari, setengah seperempat jam telah berlalu. Jitian Sing melintasi lebih dari 100 ribu li laut magmatik dan tiba di Pulau Karang di tengah laut magmatik. Dia berdiri di langit, menghadap ke Pulau Karang, diam-diam mengamati situasi pertahanan. Pulau Karang ini sangat besar hingga jaraknya ribuan mil. Di permukaan, lingkar luar Pulau Karang ini kosong, hanya terumbu berwarna hitam dan merah yang bergerigi dan cembung, dengan aturan berbeda-beda. Namun nyatanya, seluruh Pulau Karang ditutupi oleh barisan pertahanan yang tak terlihat. Jitian Sing menjelajahinya dengan tenang dan mengetahui bahwa itu adalah susunan dewa tingkat raja lainnya. Terlebih lagi, ini sama rumitnya dengan susunan dewa di pintu masuk jurang samsara. Jika Anda ingin memasuki Pulau Karang, Anda harus memecahkan atau membuka susunan dewa. Di tengah Pulau Karang, terdapat jarak 100 mil di sekitar tempat Garni Sun ditempatkan. Ada lebih dari 10 istana, dan tanahnya relatif datar. Di tengah kawasan terdapat alun-alun terbuka yang dikelilingi istana. Ada barisan di alun-alun. Itu terlihat seperti sebuah altar besar, yang tingginya ribuan kaki. Di sekitar altar, delapan pilar batu besar berdiri di delapan arah. Pilar batu penuh dengan pola susunan ilahi dan banyak pola aneh. Jitian Sing tahu bahwa altar seperti susunan dewa adalah pintu masuk ke dua alam. Selama kekuatan suci dimasukkan, saluran ruang waktu akan muncul di atas altar. Jika Anda memasuki saluran ruang waktu, Anda dapat meninggalkan dunia ilahi dan memasuki kerajaan naga. Kedengarannya sangat sederhana. Jitian Sing juga sangat dekat dengan perjalanan ruang dan waktu. Namun nyatanya, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara masuk ke Pulau Karang tersebut. Kita tidak hanya harus memecahkan susunan pertahanan Pulau Karang, tetapi juga tidak menarik perhatian Garni Sun di pulau itu. Selain itu, meskipun ia berhasil memasuki Pulau Karang, bagaimana membuka altar tanpa mengganggu para pembela adalah masalah besar. Semakin dekat Anda dengan kesuksesan, Anda harus semakin tenang dan tidak terburu-buru. Jitian Sing terlintas dalam benaknya, mengingatkan dirinya sendiri untuk menenangkan diri guna memikirkan cara. Dia hanya benci kalau kekuatannya sendiri tidak cukup kuat. Dia hanya bisa menggunakan kebijaksanaan dan menggunakan berbagai strategi dan cara untuk melakukan apapun di Pulau Samsara. Jika dia sudah menerobos ke Raja Dewa Atas, itu akan terlalu mudah, tidak perlu ada masalah seperti itu. Selama Dewa Hantu tidak muncul dan menyapu Pulau Samsara, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi ini hanya bisa dipikir-pikir, dia masih harus menghadapi kenyataan. Segera, 2 perempat jam berlalu. Jitian Sing selalu tidak terlihat dan diam-diam mengamati susunan Dewa Pertahanan Pulau Karang. Setelah mengamati dalam waktu yang lama, dia mungkin dapat melihat struktur susunan Dewa dan kekuatan-kekuatan pertahanannya. Tidak ada keraguan bahwa susunan Dewa Pertahanan ini adalah karya Dewa Neter. Di antara lima Dewa teratas pada tahun-tahun itu, Kaisar Dewa Yu Ming adalah yang terbaik dalam mengatur susunan. Untungnya, dibandingkan dengan saya, keterampilan susunannya masih sedikit buruk. Jika saya kembali ke kondisi puncak, tingkat susunan ilahi ini akan dapat dipatahkan dalam 2 atau 3 jam. Ide. Ini terlintas di benaknya. Jitian Sing terus mengamati susunan Dewa, memilah benang dari susunan Dewa, mencari kekurangan dan cacat, dan menyimpulkan metode perhitungan dan solusinya. Padahal, itu pasti akan memakan waktu lama. Tapi, dia telah datang ke sini, hanya bisa bersabar, selangkah demi selangkah. Ketika dia berkonsentrasi pada pengamatan susunan Dewa, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada beberapa nafas Raja Dewa yang kuat di langit di belakangnya, yang mendekat. Dengan cepat, dia waspada dan berhenti mengamati susunan Dewa. Untuk amannya, dia tidak menggunakan keilahiannya untuk mendeteksi nafas para Raja, tetapi berbalik dan melihat. Setelah beberapa saat, dia melihat 4 cahaya Dewa datang secara bersamaan. Berlari kencang melintasi lautan magmaribuan mil jauhnya. Jitiansing sudah tidak asing lagi dengan sosok dalam empat cahaya ilahi dan nafas magis mereka. Sekilas dia mengenali bahwa mereka adalah 4 Dewa Tengah yang turun ke tanah untuk menyelidiki kondisi abnormal. Adapun pemimpinnya, Dewa Perang, tidak muncul, mungkin tetap di tanah. Jitiansing mengerutkan kening dan melihat keempat Dewa Tengah. Dia berpikir dalam hati, apakah mereka kembali begitu cepat. Menghitung waktu, mereka hanya bertahan di tanah selama setengah seperempat jam, bukan tugas semacam apa yang mereka lakukan dengan tergesa-gesa. Sayang sekali keempat Dewa Tengah hanya dalam perjalanan dan tidak berbicara. Tak lama kemudian mereka terbang melewati Pulau Karang dan langsung menuju ke tengah Pulau Karang. Mereka berhenti di alun-alun, dan salah satu dari mereka memegang formula ajaib di tangannya, terus-menerus memainkan ratusan atribut kekuatan ilahi yang berbeda ke dalam susunan ilahi pertahanan di bawah kakinya. Jelas sekali, pria ini sedang membuka pintu masuk ke barisan depan. Pada saat ini, Jitiansing menatap aksi casting Raja Ilahi dan melihatnya dengan sangat hati-hati. Namun dalam sekejap mata, Raja Dewa selesai melakukan casting. Langit yang semula kosong, tiba-tiba muncul cahaya putih, dengan cepat menyebar ke kedua sisi, membentuk pintu cahaya setinggi lebih dari 10 meter. Sua, sua-sua. Tanpa ragu-ragu, keempat raja melewati gerbang cahaya dan kembali ke garnison. Setelah beberapa saat, sosok mereka menghilang di istana tertentu. Pada saat ini, Jitiansing merenung sejenak, dan senyuman lucu muncul di sudut mulutnya. Aku khawatir kamu akan kembali lebih awal. Aku tidak menyangka kamu akan menyelesaikan masalah besar ini. Tidak. Ada keraguan bahwa cara Raja Dewa membuka pintu luar angkasa terlihat jelas oleh Jitiansing. Sebelumnya, di istana ciptaan Tuhan, Imam Besar membuka pintu ruang sekali di hadapannya, dan dipelajari olehnya. Pada saat itu, Imam Besar merasa heran dan bingung, lalu memanggil setan-setan. Dan ini hanyalah operasi rutin Jitiansing. Bakat mencuri guru sangat bertentangan dengan surga. Tidak lagi menunda waktu, ia terbang ke bagian paling utara pulau Karang dan bersembunyi di bawah bukit berbatu. Dewa-dewa itu dapat merapal mantra ke alun-alun dan membuka pintu luar angkasa dari susunan dewa, tetapi Jitiansing tidak bisa. Dia hanya bisa bersembunyi di sudut siapapun, diam-diam membuka pintu luar angkasa, agar tidak ditemukan. Setelah mengamati beberapa saat, dia memutuskan bahwa tidak ada yang salah dengan dirinya. Dia mulai merapalkan mantranya. Wah, wah, wah sambil. Memegang formula ajaib di tangannya, dia terus-menerus memainkan ratusan kekuatan sihir dengan atribut berbeda dan menyuntikkannya ke dalam susunan dewa pertahanan di depannya. Tiba-tiba, cahaya putih muncul di dasar bukit Karang dan dengan cepat menyebar ke pintu luar angkasa. 3563. Selesai. Jitiansing menghentikan pekerjaannya dan melihat ke pintu luar angkasa di depannya dan menunjukkan senyuman puas. Memastikan tidak ada orang di sekitar dan tidak mengganggu garnisun di pulau Karang, dia melangkah ke dalamnya. Sua. Dia melewati gerbang luar angkasa dan memasuki barisan depan. Gerbang cahaya segera menghilang. Begitu dia memasuki susunan ilahi, dia merasa jauh lebih nyaman. Setidaknya, bagian dalam susunan dewa tidak sepanas bagian luarnya, sehingga membuat orang tidak bisa bernafas. Suhu di sini normal, dan udaranya penuh dengan kekuatan supernatural. Dia tetap tidak terlihat, berusaha menahan nafas, dan dengan hati-hati menyentuh bagian tengah pulau Karang. Di saat yang sama, dia masih berpikir dalam diam. Menurut informasi yang saya tanyakan di yudu dan ingatan Rohyu Wenji, tampaknya tidak banyak garnisun di pulau ini. Hanya ada dua general. Reinkarnasi, 20 dewa yang kuat, dan 200 penjaga kerajaan para dewa. Bagaimanapun, lorong antara dua dunia tidak akan terbuka secara normal, dan tidak ada yang akan masuk atau keluar dari sini. Garnisun yang ditempatkan di sini sebenarnya sangat menganggur dan tidak melakukan apapun. Seringkali mereka berlatih dalam pengasingan. Jitiansing tidak jangan memperhatikan para penjaga kerajaan dewa atas, meskipun jumlahnya banyak. Dua dewa samsara dan 20 dewa dan raja, meski bisa menjadi ancaman baginya, mereka tidak perlu takut. Yang benar-benar membuatnya khawatir adalah pemimpin penjara darah yang tidak dikenal itu. Orang itu, seperti komandan Sungai Styx, adalah orang kuat di sembilan alam kerajaan dewa. Bagi Jitiansing, bagi keduanya, hanya ada peluang untuk dikalahkan dan melarikan diri, tanpa ada setengah peluang untuk menang. Dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan hidupnya. Saya harap pemimpin penjara darah tidak ada di sini dan tetap tinggal di kota Yudu dengan jujur. Jitiansing berdoa dalam hati. Setengah jam kemudian, dia akhirnya mencapai tengah pulau Karang dan tiba di Garnisun. Dikelilingi oleh istana yang terbuat dari batu hitam. Tak jauh di depannya terdapat alun-alun dan altar ruang dan waktu. Jitiansing tidak terburu-buru masuk ke Garnisun. Dia berkeliaran di pinggiran dua kali dan mengamati situasi dalam diam. Akibatnya, kedua belas istana menjadi sunyi, dengan nafas Garnisun dan raja yang berkuasa, tetapi tidak ada seorangpun yang berjalan di sekitarnya. Alun-alun juga sunyi, dengan dua puluh penjaga dari kerajaan dewa atas menjaga ujung utara dan selatan alun-alun, tidak bergerak seperti patung. Jika Anda mengamati dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa meskipun mereka berdiri tegak, mata mereka tertutup, dan mereka berlatih dalam diam. Tampaknya mereka benar. Benar bebas. Jitiansing bergumam dalam hatinya, perlahan melangkah ke Garnisun dan mendekati alun-alun dengan tenang. Metodenya menyembunyikan nafasnya sangat terampil. Ketika dia menginjak alun-alun dan pergi ke altar di tengah, para penjaga di utara dan selatan tidak menyadarinya. Dia diam-diam datang ke altar, melihat ke delapan pilar di sekitar altar, dengan cermat mengamati susunan pola dan pola ilahi pada pilar. Ketika orang melihat pemandangan ini, kebanyakan dari mereka akan mengira bahwa delapan pilar batu besar itu dihias. Namun nyatanya, delapan pilar inilah yang menjadi kunci pembuka altar. Kemanjuran dan efek magis altar, serta metode pembukaannya, tersembunyi dalam pola ketuhanan dan pola pilar batu. Hanya dengan menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah dalam ratusan juta pola dan pola susunan, kita dapat membuka altar dan membuka saluran ruang waktu. Ini adalah ujian besar bagi Jitiansing. Setidaknya tiga atau lima hari. Jika dikatakan lebih banyak, itu akan memakan waktu satu atau dua bulan. Tentu saja ada kemungkinan lain. Sekalipun butuh waktu tiga atau lima bulan, dia mungkin tidak bisa menyimpulkan dan menghitung metode pembukaan altar. Bagaimanapun, altar dan delapan pilar batu itu ditulis oleh Dewa Dunia Bawah. Ini tidak seperti pedang naga sebelum datang ke sini. Saat itu, belum ada altar, alun-alun, delapan pilar batu, dan tidak ada istana di sekitarnya. Ini adalah pulau tandus dengan gerbang batu besar di tengahnya. Ada pusaran cahaya putih di gerbang, yang merupakan perjalanan ruang dan waktu. Saat itu, beberapa klan kuno pulau samsara bergantian menjaga simen. Para dewa atau manusia naga yang bolak-balik antara dua alam hanya perlu mendapatkan persetujuan dari penjaga gerbang dan membayar biaya yang tinggi. Sekarang, perjalanan ruang dan waktu telah disembunyikan dan disegel dengan susunan ilahi. Jitiansing ingin tahu mengapa Kaisar Dewa Yu Ming melakukan ini. Mengapa menyembunyikan dan memblokir perjalanan ruang dan waktu serta memutus komunikasi antara dua dunia. Waktu berlalu tanpa suara. Pulau Karang ini berada jauh di dalam laut magma di bawah tanah. Sulit menilai siang dan malam tanpa melihat terbit dan terbenamnya matahari dan bulan. Di sini selalu ada warna, langit berwarna merah tua karena api. Sepanjang hari berlalu, Jitiansing masih fokus mengamati pilar batu, menatap pola dan pola susunan yang padat. Sesekali dia berjalan berkeliling dan melihat pilar-pilar yang berbeda dari sudut yang berbeda. Namun, dia masih belum memahami cara kerja susunan Dewa Altar, apalagi menemukan cara untuk memecahkannya. Selama periode ini, dua puluh penjaga di kedua ujung alun-alun tidak melihat sesuatu yang aneh. Mereka seperti mengukir batu, berlatih alu di tempat dengan mata tertutup. Sore harinya, di istana di barat laut, ada dua orang raja berjalan-jalan, seolah sedang membicarakan sesuatu. Tapi mereka tidak melihat ke alun-alun, juga tidak melihat sesuatu yang aneh. Hal ini membuat Jitiansing merasa nyaman. Dia belum terekspos sejauh ini, yang menunjukkan bahwa garnisun yang ditempatkan di sini semuanya adalah dewa dengan kekuatan biasa. Setidaknya, penjara darah marsal tidak ada di sini. Ini adalah kabar terbaik untuknya. Seiring berlalunya hari, garnisun tetap damai seperti biasanya. Jitiansing juga mengamati selama beberapa hari dan menuliskan pola susunan dan pola pada delapan pilar batu. Akhirnya dia tidak perlu berjalan mondar-mandir untuk mengamati pilar-pilar tersebut. Dia duduk di bawah altar, memejamkan mata, bermeditasi, berspekulasi dan menghitung dalam pikirannya. Lima hari kemudian, dia akhirnya membuat kemajuan baru dan menemukan arah untuk memecahkan susunan dewa. Delapan hari kemudian, setelah ribuan deduksi dan prediksi, dia menganalisis cara untuk memecahkan susunan dewa dan menemukan terobosan. Sayangnya dia tidak bisa membaca mantra dan mencoba memecahkan susunan dewa. Dalam hal ini, akan lebih cepat untuk memverifikasi benar dan salah dan menemukan cara yang tepat untuk memecah arrai. Oleh karena itu, dia hanya dapat menyimpulkan dan memprediksi berulang kali dalam pikirannya dan memilih dua skema yang berbeda. Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu. Jitiansing tenggelam dalam deduksi dan perhitungan, melupakan perjalanan waktu. Tidak ada perubahan di Garni Sun, tapi masih sepi. Selama periode ini, Dewa Perang, yang pergi untuk menyelidiki situasi di pintu masuk jurang, kembali ke stasiun sendirian. Jelas sekali, dia gagal menemukan penyebab dan akibatnya, dan kembali mengalami depresi. Kembali ke stasiun, setelah memasuki istana di timur, dia tidak pernah keluar lagi. 3564. Dalam setengah bulan terakhir, banyak hal yang terjadi di Yudhu. Tombak Yuen terbakar, dan keberadaan manik keberuntungan tidak diketahui. Komandan Sungai Stix secara pribadi menyelidiki Tuan Feng Ling dan bersumpah untuk menemukan manik-manik Tuhan di alam. Yuen Ba melawan dengan marah, memutuskan hubungan dengan Komandan Sungai Stix, dan mengancam akan membunuh Jenderal Dewa untuk membalaskan dendam putranya. Singkatnya, meskipun Yuen Ji meninggal, pencurian manik-manik Dewa tidak meredah, tetapi semakin meningkat. Arus bawah di dalam dan di luar Yudhu melonjak, dan para pejabat di bawah Kaisar Tuhan berkolusi satu sama lain, membuat kota Yudhu berantakan. Namun, Ji Tian Sing, penggagas semua bencana ini, tidak mengetahuinya. Sekalipun dia tahu, dia tidak akan peduli. Bagaimanapun, orang-orang kuat di bawah Komando Dewa Dunia bawah tidak memiliki hal yang baik untuknya. Dalam perang itu, sebagian besar dewa mengikuti dewa hantu untuk membunuhnya. Seriusnya, banyak pengawal dan pengikutnya dibunuh oleh orang-orang ini. Oleh karena itu, semakin kacau Yudhu dan Pulau Samsara, dia semakin senang melihat keberhasilannya. Jika orang-orang kuat Yudhu bertarung satu sama lain dan menghancurkan Yudhu, dia akan semakin sombong. Hari ini adalah hari ke-20 Ji Tian Sing menyelinap ke Pulau Karang untuk mengamati susunan altar dewa. Ini adalah hari istimewa untuk dirayakan. Sebab, ia berhasil menghitung cara pembukaan yang benar. Meski begitu, dia belum mencoba dan memverifikasi. Namun dalam benaknya, ia telah melakukan ribuan simulasi dan deduksi, dimodifikasi dan disempurnakan berkali-kali. Bahkan jika ada perbedaan antara metode Kaisar Kegelapan dan metode Dewa Dunia Bawah. Tapi itu hanya perbedaan sederhana dan rumit. Intinya sama saja. Setelah menghitung hasilnya, Ji Tian Sing merasa lega. Dalam 20 hari ini, pikirannya berada dalam operasi ekstrim, kebijaksanaan dan pikirannya berada pada ekstrim. Tidak peduli seberapa kuat tubuh dan jiwanya, beberapa dari mereka tidak dapat menahannya, dan pikirannya sangat lelah. Ini bukan pertarungan, tapi lebih melelahkan daripada pertarungan. Oleh karena itu, dia tetap berada di alun-alun, diam-diam menggunakan kekuatannya untuk mengatur nafas dan memulihkan semangatnya. Dia perlu menjaga energinya dan menunggu kondisinya pulih ke puncak sebelum dia dapat memecahkan susunan Dewa. Karena dia tahu bahwa begitu dia mulai memecahkan susunan Dewa, itu pasti akan mengganggu para Dewa Penjaga. Pada saat itu, dia tidak hanya akan memecahkan susunan Dewa, tetapi juga melawan pengepungan para Dewa tersebut. Itu adalah pertarungan yang sangat berbahaya. Dua hari kemudian, semangat dan kekuatan Ji Tian Xing telah pulih. Pada saat ini, suara naga putih dan jike tiba-tiba terdengar di benaknya. Tuan, apakah Anda akan melintasi ruang dan waktu? Apakah Anda kembali ke kerajaan naga sekarang? Saudara Tian Xing, apakah Anda baik-baik saja? Apakah sekarang dalam bahaya? Sedangkan untuk Hui Long Ji, mereka lah yang paling bahagia dan paling bahagia menantikannya. Karena pada saat itu, Bai Long dan jike mengikutinya ke kerajaan naga dan berlatih di sana selama lebih dari 100 tahun. Saat itu, dia adalah seorang super jenius di kerajaan naga, Dewa Pedang Naga Langit. Sebagai murid kebanggaannya, Bai Long juga sangat dihormati di kerajaan naga. Hanya saja Bai Long jahat dan telah melakukan banyak hal konyol di kerajaan naga. Evaluasi naga putih oleh kerajaan naga bisa dikatakan beragam. Dan hari-hari ketika jike mengikutinya di kerajaan naga adalah kenangan paling bahagia, santai dan tanpa beban dalam hidupnya. Kemudian, dia mengikuti Long Tian ke dunia Dewa, yang dihabiskan untuk terus berlari, bepergian, dan bertarung. Meskipun ada kalanya dia bahagia, dia jauh dari bahagia ketika berada di kerajaan naga. Sejak jike memulihkan ingatannya tentang kehidupan sebelumnya, dia menantikan untuk kembali ke kerajaan naga dan mengunjungi kembali kampung halamannya. Naga putih dan pikiran jike, Jitian Sing mengerti. Saya berada di pintu masuk lorong waktu dan ruang. Di sini, Kaisar Dunia Bawah telah menyiapkan susunan segel dan mengirimkan sejumlah besar Dewa dan pembela. Butuh waktu 20 hari bagi saya untuk mendorong cara memecahkannya. Pertempuran, dan saya siap untuk menghancurkannya. Jangan khawatir, saya akan memberitahu Anda segera setelah saya kembali ke kerajaan naga. Jitian Sing berkomunikasi dengan pikirannya dan menanggapi Bai Long dan jike, sehingga mereka bisa merasa lega. Naga putih itu penuh kegembiraan dan kegembiraan, menyebut tuannya agung. Namun, jike lebih khawatir dan segera mengirim pesan untuk memperingatkannya, Saudara Tiansing, kamu sekarang berada di tempat yang berbahaya. Setelah kamu menghentikan pertempuran, kamu akan ditemukan oleh Garni Sun, dan kemudian kamu akan dikepung. Saya akan membangunkan kakak perempuan bela diri, Yangke dan Chow Xingyu, dan kita akan bergandengan tangan untuk melawan musuh. Jitian Sing berpikir sejenak dan setuju. Itu bagus. Aku akan berkonsentrasi untuk menghancurkan pertempuran, dan sulit untuk dialihkan perhatiannya dari dewa-dewa itu. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak mengingatkanku, aku akan melupakan pria. Yang jelas-jelas Chico terkejut dan bertanya, Siapa? Jitian Sing terkekeh dan berkata, Burung Phoenix Putih. Dia pasti sudah bosan dan tergila-gila di pagoda begitu lama sehingga aku harus menemuinya. Setelah hening beberapa saat, Chico menebak niatnya dan menjawab, Baiklah, sudah waktunya bicara dengannya. Jika dia bisa membantumu, saya yakin Anda memiliki peluang sukses yang lebih besar. Jitian Sing meninggalkan alun-alun tanpa penundaan dan terbang ke tepi pulau Karang. Sua. Pagoda 9 hari 10 juai berubah menjadi debu hitam, tersembunyi di Karang. Dan dia memasuki lapisan ketiga dari pagoda 9 hari 10 juai dan muncul di gurun yang dingin. Ruang ini sangat luas, namun gelap, dingin, dan mati. Perasaan ilahi Jitian Sing menyebar dan segera menemukan Bai Feng. Dia berada ribuan mil jauhnya, duduk bersila di atas batu besar dan berlatih. Sua. Jitian Sing terbang melintasi langit dan berdiri di depan Bai Feng dan menatapnya dengan tenang. Awalnya, bagi Bai Feng, dewa tingkat tinggi, beberapa bulan hanyalah waktu singkat. Namun Jitian Sing menemukan bahwa Raja Dewa Phoenix Putih jelas sudah tua dan terlihat agak lelah dan bosan. Jelas sekali, suasana hati Bai Feng pasti sangat rumit dalam beberapa bulan terakhir. Tanpa menunggu Jitian Sing berbicara, Bai Feng memperhatikan napasnya dan membuka matanya. Bagaimana kamu bisa mengingat Raja ini dan datang menemuinya? Bai Feng mengerutkan kening dan menatapnya dengan dingin. Dia bertanya dengan nada buruk. Jitian Sing berkata sambil tersenyum, kamu salah paham. Ini bukan penjara, tapi biarkan kamu tetap berada di lingkungan yang benar-benar tenang dan tenanglah untuk memikirkan beberapa hal. Bai Feng menyipitkan matanya dan berkata sambil mencibir, tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Aku tidak akan pernah mengikutimu atau mengkhianati Kaisar. Terlebih lagi, kamu tidak bisa membunuh Raja ini. Klan Phoenix akan membalas dendam atas Raja ini. Jitian Sing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh arti, saya telah meninggalkan Tanah Hautian dan saya tidak berada dalam pengaruh Kaisar Dewa Shuro. Selain itu, sebelum saya meninggalkan Tanah Hautian, para leluhur dan tetua Klan Feng berbicara kepadaku tentangmu. Tiba-tiba, ekspresi Bai Feng berubah. Lenggat untuk waktu yang lama, dia bertanya dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Jitian Sing berkata sambil tersenyum, saya berjanji kepada pemimpin Klan Shen Feng untuk meninggalkan Anda kehidupan, tetapi Anda diambil alih. Mulai sekarang, Anda adalah penjaga saya. 3565. Bai Feng terdiam lama sekali. Jitian Sing berkata bahwa dia tidak ragu. Kepala keluarga dan tetua Shen Feng tidak meminta Jitian Sing untuk melepaskannya, yang juga sesuai dengan harapannya. Meskipun demikian, dia terus berkata bahwa jika Jitian Sing membunuhnya, Klan Feng pasti akan membalaskan dendamnya. Namun nyatanya, dia tidak yakin. Dia adalah tipikal, faksi pro-kaisar, setia kepada Dewa Shuro dan memperoleh hak darinya. Namun, para leluhur dan tetua Klan Feng adalah penganut paham konservatif. Mereka tenggelam dalam kejayaan masa lalu dan tidak mampu melepaskan diri. Di permukaan, mereka menyerah pada kekuasaan Kaisar Dewa Shuro, namun nyatanya mereka tidak yakin. Mereka selalu membayangkan bahwa suatu hari Klan Besar Kuno akan bersatu untuk menggulingkan Kaisar Dewa Shuro dan memulihkan supremasi Klan Kuno. Namun kekuatan Klan tidak cukup kuat, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan Kaisar Dewa Shuro. Kembalinya Dewa Pedang tidak diragukan lagi memberikan harapan bagi Klan Phoenix dan Klan Kuno. Bai Feng memahami hal ini dan tidak terkejut dengan situasi di depannya. Diam, meskipun diam-diam mengikuti Jitian Sing, baginya sebagai penjaga. Tapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Jitian Sing menunggu beberapa saat, lalu dia berinisiatif berkata, jika kamu tidak berbicara, saya akan menganggapnya sebagai janjimu. Selama kamu bekerja dengan baik, kamu mungkin tidak bisa mendapatkan kepercayaan dan penghargaanku. Titik, tinggallah. Di sini untuk sementara waktu dan tunggu perintahku. Dengan itu, Jitian Sing meninggalkan ruang ketiga. Bai Feng mengerutkan kening dan menatap langit yang gelap sambil mencibir diri sendiri. Tuanku, Dewa Tertinggi, harus menjadi penjaga orang ini. Apakah Anda ingin bekerja dengan baik dan memenangkan kepercayaan dan penghargaannya? Haha dia pikir dia ini siapa? Dewa Syuro. Bai Feng mencibir dengan nada mencemoh. Diam, tapi juga menunjukkan ekspresi sedih. Tidak peduli betapa menghinanya dia, tidak peduli betapa engganya dia, dia harus menyerah pada kenyataan. Dia adalah orang yang bijaksana. Dia tahu bahwa melawan Jitian Sing saat ini tidak akan pernah berakhir dengan baik. Inilah hidupku. Jitian Sing muncul di kaki Bukit Karang dan mengumpulkan pagoda sembilan hari dan sepuluh juwe. Setelah observasi rutin, dia diam-diam kembali ke Garnison. Dengan pengalaman setengah bulan sebelumnya, dia kini jauh lebih santai dan tidak waspada seperti sebelumnya. Kembali ke Alun-Alun, dia diam-diam menjelajahi istana. Satu, dua, tiga. Di setiap istana, ada dua puluh penjaga, dua raja yang kuat. Orang-orang itu tinggal di dalam ruangan dan ruang rahasia, dan pada dasarnya mereka sedang berlatih. Tidak ada keraguan bahwa ini saat yang tepat untuk memulai. Jitian Sing menatap altar di depannya, berpikir dalam hatinya, jika saya dapat memecahkan susunan dewa ini dengan sihir, jika tidak ada kecelakaan, seperempat jam sudah cukup. Jika terjadi kesalahan dan terjadi kesalahan, waktunya mungkin berlipat ganda. Pada saat itu, para pembela di istana pasti akan mencurahkan sarangnya dan mengepungku. Blokir saja waktu dan ruang King Feng dan Bai Feng untuk membuka bagian itu. Dia menambahkan, kemungkinan suksesnya tidak kecil, harusnya 50 persen. Jadi dia mulai bertindak. Sua. Dia pertama-tama mengorbankan jiwa lonceng kota, memasukkan kekuatan sihirnya ke dalam lonceng, dan dengan lembut mengocoknya. Ding-ding-ding. Tampaknya jika tidak ada suara jernih yang keluar, alun-alun itu tiba-tiba memiliki difusi riak yang tidak terlihat. Itu adalah kekuatan spiritual yang tak terlihat, yang segera menyebar hingga 100 mil dan menutupi garnison. Meskipun dia mengguncang belnya dengan ringan dan belnya sangat kecil, kekuatan menenangkan jiwanya sangat lemah. Hal ini juga dilakukan agar tidak mengganggu para dewa di istana. Namun, efek kekuatan penenang jiwa masih terasa langsung. 20 penjaga yang menjaga sisi utara dan selatan alun-alun, meskipun mereka memiliki kekuatan dewa tertinggi, juga terkikis oleh kekuatan jiwa, dan mereka semua menjadi mengantuk. Kesadaran mereka kabur, tidak bisa lagi semegah dulu, semua mulai terhuyung-huyung. Ji Tian Xing terus membunyikan beberapa lonceng jiwa, dan kekuatan jiwa menyebar ke sekeliling, dan kedua puluh penjaga tertidur dengan cepat. Dia juga menjelajahi situasi istana dengan akal ilahi, dan menemukan bahwa para penjaga di istana juga dalam keadaan koma. Dan mereka yang kuat di dalam raja dewa hanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan kesadaran mereka sedikit redup, dan tidak ada yang tidur. Dengan cara ini, Ji Tian Xing dengan mudah memecahkan perlindungan 200 dewa dan raja. Para penjaga tertidur, dan butuh setidaknya tiga atau lima jam untuk bangun. Selanjutnya, hanya dua jenderal reinkarnasi dan 20 dewa kuat yang dapat mengancam Ji Tian Xing. Beberapa dewa telah menyadari kelainan tersebut. Dia tidak berani menunda. Dia segera memasang bel penekan jiwa dan mulai mengeluarkan sihir untuk memecahkan susunannya. Sua, sua-sua. Dia memegang formula ajaib di tangannya dan memfokuskan matanya pada delapan pilar batu, terus-menerus memancarkan cahaya warna-warni ke dalam altar yang tinggi. Dengan lusinan cahaya ilahi masuk, altar yang awalnya damai segera menyalakan cahaya warna-warni yang mempesona. Delapan pilar di sekeliling altar berwarna coklat tua, tanpa sedikitpun cahaya. Kini, pada delapan pilar batu tersebut juga terdapat garis-garis susunan. Ini membuktikan bahwa kesimpulan Ji Tian Xing benar. Delapan pilar batu memang merupakan kunci untuk memecahkan susunan dewa. Berdasarkan reaksi delapan pilar batu, dia juga dapat memverifikasi kebenaran solusinya. Saat dia terus memancarkan cahaya ilahi ke dalam altar, delapan pilar batu semakin banyak pola dan pola yang menyala. Pada saat ini, ada beberapa dewa di sepuluh istana di sekitar Alun-Alun, dan mereka semua menemukan bahwa situasinya tidak normal. Baru saja, mereka sedang melatih keterampilan mereka. Mereka terpengaruh oleh kekuatan tak kasat mata yang menenangkan jiwa, sehingga mereka tidak bisa tenang. Mereka bertanya-tanya, mencari sumber kekuatan jiwa. Pada saat ini, kesadaran ilahi mereka mendeteksi bahwa altar dan pilar batu di Alun-Alun menyala tanpa alasan. Beberapa raja dewa terkejut dan segera menyelesaikan latihan mereka dan bergegas keluar dari ruang dan ruangan rahasia. Ada situasi. Siapa yang membuka altar ruang dan waktu? Siapa yang bertugas bulan ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Cari tahu alasannya. Jangan terpesona. Mari kita pergi ke Alun-Alun dan melihat-lihat. Untuk sesaat, ke-6 dewa semuanya terbang ke langit dan berkumpul bersama, penuh kecemasan dan keraguan. Setelah beberapa kata, mereka menyatukan pendapat mereka dan datang ke langit di atas persegi. Melihat ke bawah ke Alun-Alun, pertama-tama mereka melihat altar ruang dan waktu serta 8 pilar batu, semuanya bersinar cemerlang dan memancarkan gelombang kekuatan ilahi yang kuat. Kemudian, mereka melihat 20 penjaga di ujung utara dan selatan Alun-Alun, semuanya tergeletak di tanah, tak sadarkan diri. Di tengah Alun-Alun, tidak ada seorang pun di bawah altar ruang dan waktu, tetapi ada banyak dewa yang keluar dan mengalir ke altar. Melihat pemandangan yang begitu aneh, ke-6 dewa itu sangat terkejut dan membelalakkan mata mereka. Ada apa? Itu aneh. Mengapa para penjaga koma? Apakah mereka diserang? Semuanya? Lihat ke bagian bawah altar. Apakah ada seseorang yang bersembunyi untuk mengeluarkan sihir? 3.566 Meskipun Jitian Singh masih dalam keadaan tidak terlihat, nafas roh menyatu. Tapi dia menggunakan sihirnya untuk memecahkan susunannya, dan dia terus memainkan cahaya warna-warni Taoisme. Hal ini mengungkapkan kehadirannya dan posisinya. Tentu saja, itulah yang dia harapkan. Dewa-dewa itu tidak bodoh. Sekalipun mereka lengah dan tidak memiliki persiapan psikologis, mereka akan menemukan petunjuknya setelah 2 atau 3 waktu istirahat. Pada saat itu, meskipun dia tidak terlihat, dia akan dikepung. Tentu saja. Mata ke-6 dewa berkumpul di bagian bawah altar. Mereka tercengang melihat kebenarannya. Begitu, ada raja para dewa yang kuat yang mengeluarkan sihir tanpa terlihat dan membuka altar ruang dan waktu. Ya, pasti bajingan itu yang menyerang para penjaga di alun-alun. Begitu terang-terangan melakukan casting untuk membuka altar, tapi juga untuk menunjukkan kekuatan sihir yang tak terlihat, bukankah menyembunyikan telinga dan mencuri bel. Rajaku benar-benar berpikiran terbuka, beraninya seseorang menyelinap ke tempat ini untuk membuka altar. Hahaha karena kita diperintahkan untuk menjaga altar ruang dan waktu, kita sudah bosan selama ratusan tahun, dan hari ini kita akhirnya bersenang-senang. Ketika seseorang menyelinap masuk dan membuka altar, para dewa bukan hanya tidak marah dan panik, tetapi juga bersemangat dan bersemangat. Setelah beberapa patah kata, kenam dewa pada saat yang sama, menggunakan semua jenis keterampilan sihir, menuju Ji Tian Xing di bawah altar. Orang gila yang berani, jangan segera muncul. Keluar, pencuri. Apa gunanya sembunyi-sembunyi? Mati. Beberapa dewa minum dengan dingin, melepaskan bilah cahaya manusia Tian Gad, yang seperti hujan anak panah. Tentu saja, Ji Tian Xing tidak ingin diganggu, jadi dia mengeluarkan 10% kekuatan sihirnya dan memadatkan perisai ajaib dengan metode rahasia. Tiba-tiba, sebuah perisai oval dengan ketinggian lebih dari 10 meter terbentuk, yang membungkusnya dan melindunginya dengan kuat. Bang, bang, bang. Sesaat kemudian, pedang yang menyilaukan dan pilar cahaya es dan api menghantam perisai emas dan mengeluarkan serangkaian suara tumpul. Perisai emas asli diguncang dengan keras, tetapi tidak rusak, hanya beberapa retakan muncul. Bahkan Ji Tian Xing, yang sedang merapal mantra untuk memecahkan susunannya, terguncang dan mengerutkan kening. Saya meremehkan orang-orang ini, tampaknya butuh lebih banyak usaha. Dia harus melepaskan kekuatan sihirnya untuk memperbaiki celah di perisai emas dan memperkuat pertahanannya. Wang, salah satu dari mereka, terluka parah. Dia mengira salah satu dari mereka akan dibunuh oleh Sentong. Betapapun buruknya, ia akan dipaksa untuk menunjukkan bentuk aslinya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Raja Dewa tidak muncul, dan hanya perisai cahaya ilahi yang muncul di tempatnya untuk memblokir serangan mereka. Semuanya terkejut, dan mata mereka tidak bisa dipercaya. Kamu belum muncul, dan memblokir serangan kita. Orang itu sedikit kuat. Benar, kekuatan orang itu tidak cukup kuat. Bagaimana dia bisa menyelinap ke tempat ini dan berani membaca mantra untuk membuka altar? Kami berenam telah bergandengan tangan dan gagal memaksanya untuk muncul. Itu pasti Tuhan yang lebih tinggi. Baiklah, mari beritahu kedua jenderal itu dan biarkan mereka menanganinya. Kenam Dewa itu berbisik, dan seseorang menyarankan untuk melapor kepada kedua jenderal itu. Namun, beberapa Raja lainnya langsung menolaknya. Jika Anda belum melihat tubuh asli orang itu dan tidak mengetahui situasinya, laporkan kedua jenderal. Ini hanya langkah tentatif. Kami belum menggunakan kekuatan penuh kami. Bukankah tampaknya kami tidak kompeten untuk melapor kepada Tuhan-Tuhan sekarang? Pada saat itu, Tuhan jenderal tidak akan senang, dan dia akan melakukannya. Memarahi kami sebagai sampah. Sungguh sebuah langkah besar bagi kami untuk bergandengan tangan menyebarkan Dharma. Semua orang akan mendengarnya. Kedua dewa itu pasti mengetahuinya. Apakah kamu masih perlu melaporkannya? Mendengarkan sanggahan para dewa ini, calon dewa Wang tiba-tiba menjadi pucat dan tidak berkata apa-apa lagi. Tanpa ragu-ragu, mereka bergandengan tangan untuk menunjukkan keterampilan sihir mereka dan melancarkan serangan terhadap Jitian Sing. Itu tadi hanya percobaan. Mereka tidak memperhatikan lawan mereka. Dan sekarang, kenam dewa menyadari bahwa lawannya sangat kuat. Semua menggunakan aksi kartu terbawah, mengeluarkan kekuatan terkuat. Senglong memotong. Pedang bersinar bulan. Pedang cermin air. Feng Shen Kijue memenggal kepala. Enam cara mengubah darah menjadi cahaya. Dengan raungan amarah, langit di atas alun-alun memancarkan cahaya yang menyilaukan, membentuk bayangan pedang yang menghalangi langit dan matahari, dan tanpa ampun menebas Jitian Sing. Saat ini, seluruh pulau karang diterangi oleh cahaya ilahi. Kekuatan kekerasan yang menghancurkan langit dan bumi menindas seluruh lapangan. Jitian Sing tidak berani gegabuh. Dia terus merapalkan mantra-nya untuk membuka altar, dan pada saat yang sama, dia memperkuat kekuatan perisai emas lagi. Boom, boom, boom. Di seluruh langit, pedang dan pedang, dengan momentum membuka bumi, tiba-tiba mengenai perisai emas, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Tiba-tiba, perisai emas itu terguncang dengan keras, dan suara, klik-klik pecah. Banyak retakan muncul di perisai, dan pertahanannya banyak melemah. Semua di atas langit, pedang dan pedang bertabrakan dengan perisai emas, dan gelombang kejut yang dahsyat meletus, dan puluhan ribu pecahan cahaya ilahi terciprat. Boom. Gelombang kejut yang dibungkus dengan pecahan cahaya ilahi, seperti semburan warna-warni, menyebar ke segala arah dan berdampak pada istana-istana di sekitar alun-alun. Tiba-tiba, seluruh pulau karang berguncang. Tanah alun-alun itu hancur berantakan dan runtuh menjadi banyak selokan dan lubang. Di sekitar sepuluh istana, juga guncangan hebat, menyalau warna-warni perisai pertahanan. Untungnya, istana-istana itu dilindungi oleh barisan depan, sehingga tetap terpelihara. Jika tidak, bangunan itu akan rusak akibat gelombang kejut dan berubah menjadi reruntuhan. Meski alun-alun itu hancur berantakan dan hancur. Namun altar ruang waktu di tengah alun-alun, dan delapan pilar batu berwarna hitam coklat, masih utuh. Bagaimanapun, ini adalah susunan dewa tingkat raja, yang tidak dapat dihancurkan bahkan oleh raja atas. Sialan, diblokir lagi. Sungguh bitah, seberapa kuat orang itu. Kamu belum muncul, sepertinya kita tidak bisa mengancamnya lagi. Kenam dewa melihat emas itu perisai dikembalikan ke keadaan semula, dan orang kuat tak kasat mata belum muncul. Semuanya agak konyol. Mari kita lupakan serangan percobaan pertama. Mereka melakukan yang terbaik sekarang. Hasilnya tetap tidak saling menyakiti, bahkan memaksa pihak lain untuk muncul. Sungguh ironis. Wajah ke-6 raja itu jelek dan mata mereka agak suram. Pada saat ini, beberapa istana di sekitar alun-alun, satu demi satu terbang lebih dari selusin dewa dan naik ke langit di atas alun-alun. Para dewa dan raja ini biasa berlatih di istana. Pertarungan di alun-alun sangat berisik sehingga mereka harus menyelesaikan pelatihan mereka dan datang untuk memeriksa situasi. Akibatnya alun-alun menjadi hancur seperti reruntuhan. Hanya ada enam dewa di langit, dan tidak ada tanda-tanda musuh. Lebih dari selusin dewa penuh keraguan dan mulai bertanya-tanya. Siapa yang berani menyerbu altar ruang dan waktu? Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana bisa menimbulkan keributan yang begitu besar? Apakah ada invasi yang kuat? Di mana orang-orangnya? 3.567 Pertanyaan lebih dari selusin sahabat membuat pipi ke enam raja itu terbakar, dan mereka malu. Untungnya, selusin dewa tidak mempertanyakan atau mengejek mereka. Perhatian orang-orang langsung tertuju pada perisai emas di bawah altar. Mereka semua melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tidak ada seorang pun di bawah altar, tetapi ada perisai emas, yang terus-menerus memancarkan cahaya warna-warni ke altar ruang dan waktu. Altarnya bersinar cemerlang, dan delapan pilar batu menunjukkan pola dan pola yang padat. Pemandangan yang sangat aneh, sehingga lebih dari selusin dewa adalah dewa leng. Namun mereka langsung menebak alasannya, menunjukkan amarah, olok-olok, dan sekujur tubuh meledak menjadi pembunuhan. Hahaha sungguh luar biasa bahwa seseorang bisa menyelinap ke tempat ini dan diam-diam memecahkan altar ruang dan waktu. Petik 2 Saya telah belajar banyak, saya ingin melihat siapa yang begitu percaya diri. Cara untuk bunuh diri. Baiklah, yang tidak terlihat, kami memiliki 20 pengawal dan komandan, kamu juga harus muncul. Kamu hanya punya satu kesempatan. Jangan tunggu kami melakukannya. Jika kami melakukannya, kamu tidak perlu muncul. Itu akan hilang. Lebih dari selusin dewa berdiri di langit di atas alun-alun, menatap perisai emas di bawah altar, semuanya penuh percaya diri, olok-olok. Mereka telah menjaga altar ruang dan waktu selama ratusan tahun, dan mereka belum pernah menemui hal seperti itu. Sebelum hari ini, mereka tidak menyangka akan ada orang gila dan berani yang bisa melakukan hal seperti itu. Jadi mereka lebih terkejut dan gembira daripada marah saat ini. Namun, Ji Tian Sing tidak memperhatikan ejekan dan ejekan selusin dewa. Dia tetap tidak terlihat, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memecahkan altar ruang dan waktu. Orang-orang mengejek dan mengejeknya, itu untuk membantunya menunda waktu. Ia berharap masyarakat tidak melakukan tindakan apa-apa dan selalu menyindir. Sayangnya, gagasan ini tidak realistis. Lebih dari sepuluh raja dewa mengejek beberapa kata. Melihat Ji Tian Sing tidak pernah muncul, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memulai. Wah, kami memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Tidak peduli siapa kamu atau apa latar belakangmu, kamu sudah mati hari ini. Kamu sudah selesai. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu, baik di langit maupun di bumi. Mati. Saat suara minuman dingin terdengar, lebih dari selusin raja dewa semuanya menampilkan keterampilan sihir mereka dan bergandengan tangan untuk mengepung Ji Tian Sing. Sekarang alun-alun telah menjadi reruntuhan, mereka tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, altar ruang waktu dan istana di sekitarnya dilindungi oleh susunan dewa tingkat raja, yang merupakan yang terbaik dan terbaik, dan tidak takut dihancurkan. Dan alun-alun yang rusak akan segera dipulihkan. Suwa, suwa, suwa. Di bawah langit, semua jenis petir dan lightsaber muncul di langit. Ji Tian Sing, yang sedang merapal mantra untuk memecahkan susunan, merasakan tekanan yang sangat besar dan hanya bisa berhenti merapal dan menghancurkan susunan tubuh. Dia harus menunjukkan keterampilan kartu trufnya dan menjadi dewa raksasa dengan tinggi seratus sang, dan efektivitas tempurnya meningkat tujuh kali lipat dalam sekejap. Tapi ini tidak cukup untuk menahan pengepungan bersama dari empat belas dewa. Dia membuka pagoda sembilan hari dan sepuluh juwe, dan memanggil Cheo Xing Yu, Laner, Yang Ke, Jike, Yu Nyao dan Bai Feng. Suwa, suwa. Dalam sekejap mata, enam orang muncul di sekelilingnya, terlihat di mata banyak dewa. Semua dewa tertegun sejenak, dan ekspresi terkejut dan takjub mereka muncul. Apakah kamu akhirnya muncul? Ada begitu banyak orang. Ada enam dewa. Bagaimana mereka bisa melewati pintu masuk jurang dan menyelinap ke sini? Tidak, kekuatan ke enam dewa ini tidak terlalu kuat. Di benak para raja, para dewa, pemikiran serupa muncul. Pada saat yang sama, Jitian Xing dan ke enam temannya mengacungkan senjata dan pedang ajaib, dan mencoba yang terbaik untuk menahan gemuruh dan pembunuhan cahaya dan bayangan ajaib di seluruh langit. Bang, bang, bang. Boom, boom. Satu sisi menyerang dengan sekuat tenaga, sisi lain akan berjuang keras untuk bertahan dan melawan. Lampu ajaib dan bayangan dari kedua sisi bertabrakan dengan keras di atas alun-alun, membuat suara keras mengguncang seluruh dunia. Suara benturan dan ledakan yang mengguncang bumi bergema dengan keras di Pulau Karang dalam waktu yang lama. Gelombang kejut yang dahsyat, dibungkus dengan ratusan juta keping cahaya ilahi, menyebar ke segala arah dan menyapu seluruh Pulau Karang. Tiba-tiba, Pulau Karang bergetar hebat, menyebabkan lautan magma di sekitarnya juga menimbulkan gelombang ratusan sang. Tanah di sekitar alun-alun runtuh satu demi satu, memperlihatkan selokan yang saling bersilangan. Barisan pertahanan sepuluh istana juga terfragmentasi oleh benturan tersebut, dan terdengar suara, klik-klik. Dua istana hancur menjadi reruntuhan dan runtuh menjadi bukit. Sayangnya, empat puluh penjaga yang masih tidur di istana terbunuh. Sesaat kemudian, suara gemetar bumi dan cahaya ilahi yang menyilaukan menghilang secara drastis. Dua puluh penjaga dan komandan alam para dewa semuanya bodoh ketika mereka melihat situasi di bawah altar ruang dan waktu. Di mata mereka, enam dewa yang sedikit lemah, sebenarnya memblokir pengepungan bersama mereka. Tak satu pun dari enam raja meninggal, dan mereka semua selamat. Bahkan perisai emasnya tidak rusak. Raja Dewa Takasat Mata di dalam perisai masih mengeluarkan sihir, terus-menerus memancarkan cahaya ilahi ke dalam altar ruang dan waktu. Saat ini, pola susunan dan pola pada delapan pilar batu telah setengah menyala. Artinya, cara membuka altar ruang dan waktu sudah setengah jadi. Jika kita terus menunda-nunda, dan menunggu pola susunan dan pola pada pilar batu menyala, altar ruang waktu akan terbuka. Hasil ini bukanlah apa yang ingin dilihat oleh dua puluh penjaga dan komandan. Orang tidak perlu berkomunikasi satu sama lain, tapi hatinya tajam. Mereka semua mengaum karena marah dan minum dengan dingin. Orang bila yang berani, carilah kematian. Jangan biarkan mereka membuka altar. Hentikan mereka. Kaisar Dewa telah memerintahkan siapapun yang membuka altar tanpa izin akan dibunuh. Ayo kita pergi bersama, dan kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Selanjutnya, dua puluh komandan penjaga marah dan berusaha sekuat tenaga untuk mengepung Jitian Sing dan lainnya. Pedang pemecah surga. Matahari besar membakar telapak tangan langit. Dewa akan datang. Hormati saja Jiuk Siau. Di antara dua puluh penjaga dan komandan, hanya ada empat dewa tinggi di tujuh tingkat, dan enam belas lainnya adalah dewa menengah. Namun jumlah mereka begitu banyak sehingga mereka bergandengan tangan untuk menampilkan kekuatan aksi kartu terbawah, yang sangat mengerikan hingga ekstrim. pedang dan pedang berwarna-warni, nyala api dewa dan cahaya darah, tiba-tiba menyerang Jitian Sing dan yang lainnya. Di bawah altar ruang dan waktu, Jitian Sing, Yu Nyao dan Jike, dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tekanan yang ekstrim. Baru saja mereka mampu memblokir serangan satu sama lain. Itu hanya selusin dewa. Sekarang berbeda, dua puluh dewa sekaligus, kekuatannya lebih menakutkan. Pada saat ini, Yu Nyao, Jike, Chiao Xingyu, dan lainnya dengan tegas melawan dengan pemikiran bahwa mereka lebih memilih terluka parah daripada melindungi Jitian Sing. 3.568 Jitian Sing dan rekan-rekannya hanya berjumlah tujuh orang. Apakah mereka dapat memblokir pengepungan bersama dua puluh dewa, tidak ada yang tahu. Mungkin mereka tidak bisa menghentikannya, atau mereka tidak bisa menghentikannya. Mereka semua akan sangat menderita. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan dibom dan dibunuh di tempat. Untuk melindungi yang terbaik dari Ji, mereka tidak memiliki potensi. Saat berikutnya, serangan sihir yang luar biasa, tabrakan sengit di langit, meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Ledakan. Bang, bang, bang. Suara-suara keras tidak ada habisnya, bila Daosensu yang tak terhitung jumlahnya patah, dan pecahan tak berujung terciprat. Gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi menyebar ke segala arah dan menyapu seluruh pulau karang. Tiba-tiba, barisan pertahanan kedua istana hancur, dan istana runtuh menjadi reruntuhan, hanya menyisakan reruntuhan. Di kedua istana tersebut, tentu saja para penjaga yang mengantuk juga dihancurkan. Pulau karang bergetar hebat, dan lautan magma di sekitarnya menimbulkan gelombang besar. Dampak yang sangat mengerikan, langit beberapa Dewa Raja yang lemah, dampak dari punggung yang terhuyung-huyung, wajah pucat. Mereka semua kaget karena luka dalam, hidung beberapa orang menumpahkan darah, mengeluarkan dengungan pengap yang menyakitkan. Di bawah altar ruang dan waktu, kita bisa membayangkan situasi Yun Yao dan Ji Ke. Tidak hanya mereka berdua yang terluka, tapi juga Chow King Yu, Laner dan Yang Ke. Selain Bai Feng dan Jitian Xing, semuanya kesakitan, organ dalam rusak, dan ada busa berdarah di sudut mulut. Kekuatan rakyat dilemahkan oleh pukulan yang begitu berat. Meskipun mereka berhasil memblokir pengepungan 20 Dewa, ekspresi semua orang sangat bermartabat, menunjukkan mata mereka yang khawatir dan cemas. Hanya ada 20 penjaga dan komandan, dan mereka terluka parah. Jika kedua Dewa Reinkarnasi akan bertarung, bagaimana mereka bisa menolaknya? Saat itu pasti ada yang mati ditempatkan. Ji Tian Xing memiliki pemikiran yang sama, tetapi dia tidak punya waktu untuk berbicara. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memecahkan susunannya. Semakin cepat dia membuka altar ruang dan waktu, semakin cepat orang bisa keluar dari bahaya. Sua-sua. Kecepatan casting Ji Tian Xing sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Dia mengambil bayangan dengan tangannya, dan terus-menerus memainkan cahaya ilahi warna-warni ke dalam altar ruang dan waktu. Pola susunan dan pola pada delapan pilar batu telah menyalah sebesar 70 persen, yang tidak jauh dari kesuksesan. Pada saat ini, kedua puluh pemimpin penjaga tersadar dari keheranan dan keterkejutan mereka, dan mereka semua mengeluarkan seruan yang luar biasa. Hanya enam atau tujuh Dewa yang menghentikan pengepungan kita bersama. Luar biasa, orang tak terlihat itu pasti yang terbaik di antara para Dewa tertinggi. Meskipun mereka semua terluka parah, tidak satupun dari mereka yang meninggal. Sungguh sulit dipercaya. Jangan berkecil hati, mereka terluka parah hanya sekali. Jika kita menyerang beberapa kali lagi, mereka akan mati. Jangan kaget, sebelum dua Dewa dan Jendral keluar, selesaikan mereka dengan cepat. Ya, jika kita tidak bisa membunuh mereka, bagaimana kita bisa mendapat kehormatan bertemu dengan Jendral? Setelah beberapa kata berdiskusi, banyak Dewa bergandengan tangan untuk menyerang lagi. Lusinan kekuatan gaib yang menghancurkan langit dan bumi, dengan cahaya yang menyilaukan, dibombardir dan dibunuh, menutupi Jitiansing dan lainnya. Serangan ini sama kuatnya dengan sebelumnya. Namun Yunyao dan Jike terluka parah dan kekuatan mereka melemah. Sangat sulit bagi mereka untuk memblokir serangan kedua puluh Dewa. Entah mereka terluka parah atau beberapa orang hancur. Selain itu, kecepatan Jitiansing dalam merapal dan menghancurkan susunan pasti akan terpengaruh. Semua orang tahu ini. Hentikan momen kritis dan lakukan yang terbaik. Meskipun penting baginya untuk melemparkan dan menghancurkan susunan itu, keselamatan nyawa orang lebih penting di matanya. Perlindungan tubuh yang bagus. Dengan raungan kemarahan, dia menggunakan metode rahasia huntian dan menyerap kekuatan ilahi langit dan bumi dalam radius 100 ribu mil. Dalam sekejap, kekuatan ilahi langit dan bumi yang tak ada habisnya terkondensasi menjadi perisai merah dengan radius 100 sang, menutupi seluruh orang. Kebanyakan dari mereka adalah laut matematik. Kekuatan ilahi yang paling melimpah di langit dan bumi ini adalah nyala api dan kekuatan emas. Oleh karena itu, perisainya sekoko emas yang sangat kuat. Yun Yao dan Ji keserta yang lainnya tidak melawan. Semuanya mengirimkan kekuatan sihir ke perisai emas merah untuk meningkatkan kekuatan pertahanan perisai. Bang, boom. Bang, bang, bang. Pada saat berikutnya, lusinan kekuatan magis yang dikerahkan oleh 20 dewa menghantam perisai emas merah satu demi satu, membuat suara besar yang mengguncang seluruh dunia dan menyebar hingga puluhan ribu mil. Pemandangan luar biasa muncul di hadapan semua dewa. Perisai emas merah tidak bisa ditembus. Sekalipun dibombardir oleh kehancuran langit dan bumi, ia tetap utuh, hanya bergetar hebat dan meledak dengan api merah. Yuniao, Jike, dan lainnya yang berada di dalam perisai tidak terluka. Namun, serangan para dewa dan raja runtuh satu demi satu, dan gelombang kejut yang mengerikan melanda 30 ribu mil. Klik, klik, boom. Pulau Karang yang berguncang hebat, akhirnya terbelah, membuka selusin selokan lebar. Alun-alun itu benar-benar menjadi reruntuhan, dan semua istana di sekitarnya menjadi reruntuhan, hanya menyisakan batu bata dan puing-puing di atasnya. Tanah. 20 dewa juga tersapu oleh gelombang kejut, ratusan mil jauhnya. Banyak orang masih di udara, sudah muncrat darah, mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Setelah mereka mendarat, mereka jatuh di atas reruntuhan bumi, semuanya acak-acakan dan berlumuran darah. Hasil ini, membuat 20 dewa raja semuanya tercengang. Mereka semua tercengang, mata mereka melebar, dan ekspresi mereka sangat ketakutan. Ya Tuhan, apa yang terjadi tadi? Raja tak terlihat, itu benar-benar dia. Betapa mengerikannya, perisai orang itu telah memblokir pengepungan kita dan mengejutkan kita. Orang itu pasti yang terbaik di antara para dewa atas, dan kekuatannya mungkin lebih kuat daripada para dewa dan jenderal. Sudah berakhir, dengan perisai api itu, aku khawatir kita tidak bisa membantunya. Kedua puluh raja itu semuanya dalam keadaan bingung dan cemas. Meskipun kata-kata mereka halus, semua orang tahu bahwa raja tak terlihat pasti lebih kuat dari kedua jenderal itu. Bagaimanapun, mustahil bagi dewa Tianzan dan Kisha untuk memblokir pengepungan bersama mereka. Sejauh ini, pemikiran kedua puluh dewa telah berubah secara diam-diam. Baru saja mereka tidak ingin membiarkan kedua dewa itu bertarung, kalau tidak, mereka tampak terlalu tidak kompeten. Tapi sekarang, mereka menantikan kedua dewa itu. Bagaimanapun, pertempuran tadi telah menghancurkan Garnison dan membelah Pulau Karang. Kalau terus terjerat, saya khawatir Pulau Karang akan sunyi. Mereka tidak mampu menanggung akibat yang begitu serius. 3569 Mengapa Jenderal Agung itu belum kembali? Situasinya tidak benar. Kita tidak bisa menghentikan orang itu. Jika kedua dewa tidak bertarung lagi, saluran ruang waktu akan terbuka. Kirim pesan. Kedua Jenderal dan minta mereka membunuh yang kuat musuh. Sejauh ini, saya tidak peduli dengan wajah siapapun. Silakan kirim pesan dan minta bantuan. Momo-ngomong, bukankah dua Jenderal besar ada di sini? Kapan mereka pergi? Sudah berakhir. Mereka tidak keluar cepat atau lambat, tapi mereka berangkat saat ini. Jangan terlalu terpesona. Setelah mengirimkan pesan, mari bergandengan tangan untuk mengepung dan menekan para bajingan itu. Kita tidak bisa membiarkan dia membuka altar. Ya, bahkan jika kita tidak bisa menghancurkan perisai itu, setidaknya kita bisa menahan orang itu. Setelah beberapa saat, banyak dewa dan raja terbang kembali ke altar ruang dan waktu. Kerumunan itu bubar dan berdiri di sekitar altar waktu dan luar angkasa, dikelilingi oleh perisai Mas Merah. Di dalam perisai, Yunyao, Jike, Chiao Xingyu, dan lainnya mencoba yang terbaik untuk menyampaikan kekuatan sihir mereka untuk mendukung perisai Mas Merah. Jitian Xing memanfaatkan celah langka untuk mempercepat casting dan membuka altar. Saat mereka menyaksikan, 20 dewa mengepung dan menyerang lagi. Yunyao dan Jike dan yang lainnya memiliki ekspresi serius, dan hati mereka juga terangkat. Pada saat ini, puluhan ribu mil jauhnya di atas lautan magma, tiba-tiba datang aminuman dingin yang agung. Maniak yang berani, bahkan di depan kursi ini liar, mencari kematian. Ini adalah suara lelaki tua yang dalam dan berat, mengandung rasa besi dan darah yang kuat, serta makna yang mendominasi dan bermartabat. Tiba-tiba, mendengar minuman dingin ini, kedua puluh dewa berhenti merapal dan semua berbalik untuk melihat. Di langit merah, ada langit merah cerah. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, cahaya darah melintasi 30 ribu mil dan mencapai puncak Pulau Karang. Saat ini, 20 dewa dapat melihat sosok dalam cahaya darah. Dalam cahaya darah merah tua, ada tiga dewa yang kuat. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua kekar yang tingginya lebih dari 10 kaki, dengan bahu lebar dan tubuh lebar. Dia sekuat menara besi, mengenakan baju besi berwarna merah darah, jubah keunguan di bahunya, dan rambut putihnya tersebar di belakang kepalanya, menari liar mengikuti angin. Wajahnya yang persegi, agak tua dan tegas, jelas berpengalaman. Sepasang mata besar lonceng tembaga, sedalam langit berbintang. Melihat lelaki tua berambut putih dengan pelindung darahnya, kedua puluh dewa itu tertegun sejenak, menunjukkan ekspresi bahagia dan gembira mereka. Itu Marsikal. Kami tidak melaporkannya ke Marsal. Kenapa dia datang? Ya Tuhan, Marsikal Agung ada di sini secara langsung. Hahaha Marsikal Agung ada di sini secara langsung. Orang-orang itu sudah mati. Dua jenderal besar telah kembali. Begitu, pantas saja kedua dewa dan jenderal tidak ada di pulau itu. Mereka pergi mengundang Marsikal Agung. Tidak ada keraguan bahwa lelaki tua dengan rambut putih dalam baju besi berdarahnya adalah yang terkenal Marsal Penjara Darah. Pria ini adalah Raja Sembilan Alam sejak seribu tahun yang lalu. Pada saat itu, dia mengikuti Kaisar Dewa Dunia Bawa untuk bertarung ke segala arah, dan membunuh bawahan Dewa Pedang di langit berbintang, dan membuat kontribusi besar. Karakter dan nafas pria itu persis seperti namanya. Siapapun yang menyentuhnya akan merasakan pertumpahan darah mayat. Jika kekuatannya sedikit lemah, mereka akan takut. Dua Dewa yang mengikuti Marsal Penjara Darah adalah Jenderal Tianzan dan Kisya. Keduanya memiliki kekuatan delapan tingkat Kerajaan Ilahi. Di negeri manapun di dunia Ilahi, mereka adalah yang paling kuat dan mendominasi. Namun saat ini, mereka hanya bisa mengikuti di belakang Marsal dari Kerajaan Ilahi. Penjara Darah dengan hormat. Suwa. Dalam sekejap mata, cahaya darah merah datang ke altar ruang dan waktu. Ketika darah berceceran, pemimpin penjara darah dan kedua Dewa akan muncul. Melihat mereka datang, kedua puluh Dewa semuanya menunjukkan ekspresi lega dan dengan cepat membungku untuk beribadah. Lihat Marsal, saya telah bertemu dua Jenderal hebat. Kerumunan itu membungku dan memberi hormat secara serempak. Marsal Agung hanya melirik mereka, lalu mengalihkan pandangannya dan menatap perisai emas merah tanpa ekspresi. Kedua Dewa itu tidak bisa menahan cemberut dan wajah mereka tidak khawatir ketika mereka melihat penampilan menyedihkan dari banyak Dewa. Sepuluh istana telah rata dengan tanah dan dua ratus penjaga telah tewas. Petik dua. Tidak hanya stasiunnya yang hancur, tetapi seluruh pulaunya terkoyak dan hampir tenggelam. Di tepi laut magma, kamu benar-benar ember. Kamu biasanya menghabiskan banyak sumber daya pelatihan, tetapi pada saat kritis, mereka sangat tidak berguna. Kedua Jenderal itu menegur dua puluh Dewa dengan tegas. Kedua puluh Raja itu menundukkan kepala mereka dan mengambil sikap mengaku bersalah dan menerima hukuman. Tidak ada yang berani angkat bicara. Tentu saja, mereka semua tahu bahwa kedua Dewa Reinkarnasi itu sebenarnya demi kebaikan mereka. Marsikal penjara darah datang untuk melihat tragedi Pulau Karang dengan matanya sendiri, dan jelas sangat marah. Jika kedua pengrajin itu tidak memarahi mereka di depan wajah mereka dan menunggu sampai pemimpin penjara darah mulai menegur mereka, mereka akan sengsara. Tentu saja. Sebelum kedua Jenderal itu selesai berbicara, pemimpin penjara darah mengangkat tangannya dan menyelam mereka. Jangan menegur para penjaga dan komandan ini. Bukan karena mereka tidak kompeten, tapi karena lawan mereka terlalu kuat. Lawan di depanku bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh antek seperti mereka. Mendengar perkataan Marsikal penjara darah, kedua puluh Dewa merasa lega. Dewa perang akan sujud berterima kasih kepada Marsal atas pengampunannya. Tujuh Jenderal Roh Jahat mengubah topik pembicaraan, melihat ke perisai emas merah di bawah altar, dan bertanya, Marsal, enam orang di dalam perisai, kecuali satu Raja Dewa Superior yang hampir tidak bisa melihat mereka, yang lain semuanya adalah karakter yang tidak layak. Lawanmu. Penjara Marsikal Sue menatap perisai emas merah, dan napasnya terkunci pada Jitian Singh. Dia menyeringai dan berkata, lawan sebenarnya adalah orang yang menggunakan sihir tanpa terlihat dan mencoba membuka altar ruang dan waktu. Dengan begitu banyak dari kita di sekitar sini, dia tidak bisa melarikan diri. Dia akan mati. Tapi lihat, dia masih belum muncul, dan dia masih melakukan casting secara metodis. Bisakah mereka yang menganggur memiliki tekat dan kepercayaan diri seperti itu? Kedua jenderal itu menggelengkan kepala. Marsikal penjara darah juga berkata dengan penuh arti, pada saat itu, kalian berdua dan saya bersama-sama, mengikuti Kaisar Tuhan, dan berpartisipasi dalam pertempuran bintang di luar wilayah. Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bahwa pria itu telah pergi dan jatuh ke dalam kehampaan. Tapi apakah kamu percaya? Pria yang telah jatuh selama ribuan tahun itu hidup kembali. Tianzan dan Kisya sama-sama mengangkat alis mereka, dan mata mereka cerah dan cerah, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Marsikal, maksudmu siapa umat manusia yang terkuat? Apakah itu benar-benar dia? Marsikal agung mencibir dan berkata, itu bukan dia. Aku akan mengetahuinya segera setelah aku meletakkan tanganku di atasnya. Ketika kata-kata itu jatuh, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, mengepalkan tinjunya dan meledakkannya ke perisai emas merah di bawah altar. Tinju langit yang patah. rendah Marsikal agung, kepalan tangan merah sebesar gunung terlempar keluar. 3.570 Meskipun, tinju penjara Marsikal Sue tidak terlihat cantik. Itu adalah kepalan tangan yang sederhana dan sederhana, tanpa cahaya dan bayangan yang indah, dan tanpa berlebihan. Namun Raja Dewa dari wilayahnya telah mencapai alam kembali ke alam. Kontrolnya atas kekuatan ilahi juga mencapai tingkat yang hampir sempurna. Raja Dewa biasa membacakan mantra, sepertinya langit penuh cahaya dan bayangan. Faktanya, kekuatannya tidak kuat, dan banyak kesaktian yang melimpah. Dan tinju Marsikal penjara darah, kekuatan sucinya mengembun hingga ekstrim. Tenda seukuran gunung itu seperti permata berwarna darah asli. Kekuatannya sangat menakutkan, cukup untuk menembus penghalang ruang angkasa, dan satu pukulan ke dalam kehampaan asing. Pada saat ini, sebelum tinju berdarah itu tiba, perisai emas merah telah bergetar hebat dan retak. Yu Nyao, Jike, Cheo Xingyu dan lainnya, di bawah tekanan besar, menjadi rahitis. Tidak ada keraguan bahwa perisai emas merah tidak dapat menghentikan pukulan ini, dan harus dihancurkan di tempat. Orang-orang di dalam perisai akan terbunuh dengan satu pukulan. Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, Jitian Xing hanya bisa melepaskan castingnya, memegang pedang pemakaman di kedua tangannya dan melawan pedang kehancuran. Dia meraung, menyerap kekuatan dunia lima elemen, dan berusaha sekuat tenaga untuk memotong pedang emas itu. Boom! Pedang emas yang panjangnya ribuan kaki menghantam kepalan tangan berdarah itu dan mengeluarkan suara yang sangat besar. Dalam suara retakan yang sangat besar, pedang emas itu roboh di tempat, meledakan ribuan pecahan emas, dan menimbulkan ledakan yang kuat dan gelombang kejut yang menakutkan. Namun, tenda tinju berwarna darah telah selesai, tetapi kecepatannya telah melambat beberapa kali, dan kekuatannya telah melemah sebagian besar. Bang! Pada saat berikutnya, cahaya tinju yang lemah dan redup tiba-tiba mengenai perisai emas merah. Dalam suara yang teredam, perisai emas merah dan tinju berdarah itu runtuh pada saat yang sama, berubah menjadi banjir cahaya ilahi, yang menghilang antara langit dan bumi. Jelas, Ji Tianxing harus berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan acak dari penjara Marsikal Sui. Meskipun dia telah memecahkan tinju langit Marsikal penjara berdarah yang pecah, perisai emas merah runtuh. Dia juga terguncang pucat, nafas tidak teratur, dan tidak bisa lagi terlihat. Sua! Dalam sekejap cahaya, dia muncul. Yu Nyao, Jike, Ceo Xingyu dan yang lainnya ada di sekelilingnya, menatapnya dengan prihatin. Pada saat yang sama, pemimpin penjara darah, dua dewa dan dua puluh dewa juga menatapnya dengan mata yang rumit. Ini orang yang memblokir pengepungan bersama kita sebelumnya. Marsikal Agung masih kuat, dia mematahkan perisainya dengan satu pukulan dan menunjukkan tubuh aslinya. Aneh, orang ini tingginya seratus sang, ditutupi sisik naga, dan memiliki tanduk naga di dahinya. Apakah dia seekor naga? Pantas saja dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk membuka altar ruang dan waktu. Dia pasti ingin melarikan diri kembali ke kerajaan naga. Tidak, bukankah Marsikal Agung baru saja mengatakan bahwa orang ini adalah yang terkuat rasterans? Jangan menebak-nebak, mari kita lihat apa yang dikatakan Marsikal Agung. Dengan kehadiran Marsal penjara darah dan dua dewa, kedua puluh dewa itu menjadi santai dan sepenuhnya menjadi penonton. Bagaimanapun, kekuatan mereka tidak bagus, bahkan jika pengepungan bersama tidak berpengaruh. Lebih baik menjadi penonton. Anda memang Marsikal penjara darah menatap Ji Tianxing. Setelah mengamati dengan seksama sejenak, dia tiba-tiba menunjukkan cibiran olok-olok. Dela pedang naga langit, bahkan jika kamu menyembunyikan semangatmu, kamu tidak dapat mengubahnya. Di dalam perisai emas merah, Ji Tianxing berdiri seperti puncak gunung, memandangi penjara Marsikal Sue tanpa ekspresi. Yun Yao, Ji Ke, Cao King Yu dan yang lain semua menatap penjara Marsikal Sue dengan sikap bermusuhan. Mereka sangat cemas dan khawatir. Hanya ekspresi Bai Feng yang paling rumit, dan dia sangat cemas hingga dia hampir memarahi ibunya. Sial, orang ini adalah Marsal penjara darah di Samsara Pulau. Kita berada di Pulau Samsara. Dewa pedang, orang gila, ingin membuka saluran ruang waktu dan pergi ke kerajaan naga. Sekarang, penjara darah Marsal dan begitu banyak dewa mengelilingi kita, kita semua mati. Saat ini, Bai Feng menyesal. Dia lebih memilih mati daripada menyerah ketika dia berada di Hautian. Dengan cara ini, biarpun dewa pedang membunuhnya, dia akan mati lebih cepat. Hari ini, saya jatuh ke tangan Marsikal penjara darah. Saya khawatir ini lebih mengerikan daripada kematian. Meskipun Bai Feng adalah penguasa domain benua Hautian, dia juga telah mendengar nama-nama sengit dari Komandan Sungai Stix dan Marsal penjara darah. Dia tahu bahwa kedua orang ini adalah tangan kanan Dewa Yu Ming, Dewa Kematian dan Pembunuhan yang terkenal. Namun dia tidak pernah menyangka suatu saat dia akan bertemu dan masih dalam situasi seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Bai Feng sangat cemas hingga dia tidak berdaya. Saat ini, Ji Tian Xing menatap pemimpin penjara darah dan bertanya, kamu seharusnya berada di kota Yudu. Bagaimana kamu bisa tiba tepat waktu? Ada juga Tian San dan Kishya. Aku melihat mereka berdua di istana tempat mereka ditempatkan. Sebelum setengah bulan ini, semuanya sesuai rencana Ji Tian Xing, sangat lancar. Dia menghitung waktunya, selama dia membuka altar ruang dan waktu dalam waktu 3 perempat jam, dia bisa pergi ke Kerajaan Naga dengan lancar. Bahkan jika seseorang melaporkan berita itu kepada Marsakal Sue, dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Sebelum dia membuka altar ruang dan waktu, dia hanya harus berurusan dengan 20 dewa dan 2 jenderal. Tapi sekarang, segalanya sangat berbeda dari yang dia harapkan. Mendengar pertanyaannya, pemimpin penjara darah dan kedua dewa serta jenderal menunjukkan cibiran bercanda. Marsakal penjara darah menunjukkan senyum percaya diri dan berkata dengan nada pelan, kamu benar. Sebelumnya, saya telah berlatih di kota Yudhu. Saat ini, dunia damai dan tidak ada perang. Jarang terjadi agar aku bebas. Semua pekerjaan internal dan eksternal serta urusan politik ditangani oleh orang Tuastix. Namun, kekacauan yang kamu ciptakan di kota Yudhu, mari kita cium konspirasi dan krisis. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya melakukannya agar Yudhu mencuri manik dewa keberuntungan. Jitiansing tidak menyangkalnya, dia mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu melihatnya? Marsakal penjara darah menjadi lebih percaya diri sambil tersenyum, dan menjelaskan, semua orang di kota Yudhu tahu bahwa Yudhu adalah seorang pesolek yang baru saja menerobos alam dewa. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa menghancurkan altar dan mencuri manik-manik? Oleh karena itu, ketika saya mengetahui hal ini, saya curiga bahwa orang kuatlah yang mengambil Yuanji. Pada malam itu, Yuanji melarikan diri ke selatan kota, dan ditemukan oleh gubernur penjaga kota. Kursi ini dikirim untuk membunuh Jenderal Dewa dan beberapa komandan pergi ke selatan kota untuk memburu Yuanji. Akibatnya, Yuanji terbunuh di tempat, namun Dewa Keberuntungan menghilang. Sejak saat itu, kursi ini sangat yakin bahwa Yuanji pasti telah direbut oleh yang kuat. Omong-omong, lelaki tua sungai Stix itu sangat pusing sehingga dia bahkan membiarkan Yuanba membawa periuk hitam itu. Jitian Sing mengerutkan kening dan berkata, masalah ini cukup menyeluruh, tetapi tidak sempurna. Ia bisa bersembunyi dari orang biasa, tapi tidak bisa bersembunyi dari Anda. Tapi bagaimana kamu bisa tahu kalau aku yang melakukannya?